Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita berikutnya mengenai persiapan menuju perhelatan KTT G20. Guna menyukseskan perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali, Pelabuhan Ketapang Gilimanuk terus diperketar. Selain itu, PT ASDP Ketapang Gilimanuk memasang 17 titik kamera pengawas. Bahkan, PT ASDP juga akan mengoperasikan sebanyak 48 unit kapal motor penumpah. Menjelang KTT G20 di Bali, sejumlah titik simpul diperketar salah satunya, yakni Pelabuhan PT ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pengamanan itu, total ada sebanyak 17 titik kamera pengawas atau CCTV yang telah dipasang. Belasan CCTV itu tersebar di beberapa titik di antaranya Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Penyebaran Ketapang, dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara itu, General Manager PT ASDP Ketapang Gilimanuk Muhammad Yassin mengatakan, Guna menyukseskan event akbar ini, nantinya pihak PT ASDP Ketapang Gilimanuk akan mengoperasikan total sebanyak 48 unit kapal motor penumpah atau KMP. Namun saat ini, untuk kapal motor penumpah yang dioperasikan masih sebanyak 28 unit. Muhammad Yassin juga menambahkan, hal ini dilakukan tak lain sebagai langkah kelancaran penyelenggaraan KTT G20. Artinya, ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, seluruh kru dan juga kapal motor penumpah langsung dioperasikan. Menurut Yassin, ini perlu dilakukan mengingat kebijakan tersebut untuk mendukung kelancaran KTT G20 yang akan dihadiri banyak petinggi negara. Justru posisi kapal yang off kita setanbaikan, bila nanti kondisi-kondisi tertentu bisa kita operasikan. Di samping fungsi itu juga, kapal-kapal yang off kita akan posisikan sebagai fungsi siaga yang bisa, bila terjadi ada-ada insiden misalnya bencana atau ada hal-hal yang diminta oleh istilahnya polda, diminta oleh pemerintah untuk segera melakukan efekuasi, kita sudah siap. Ini 48 kapal, kita operasikan sehari 28. Yang saya maksudkan tadi itu, sekitar 20 kita off-kan. Dari Banyuai, Jawa Timur, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.